Intro Aparat gabungan menegelamkan bangkei paus pilot berukuran panjang sekitar 5 meter di pantai dusun teluk, desa Sukadana, kebupaten Lombok Utara pada 4 Juni 2021. Bangkei paus yang sudah mengeluarkan bau busuk tersebut ditarik menggunakan kapal nelayan ke tengah laut, sekitar 1 km dari pesisir pantai, kemudian ditinggelamkan di kedalaman laut sekitar 60 meter. Rusdianto, Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kebupaten Lombok Utara menjelaskan, peninggelaman paus tersebut berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peninggelaman dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran virus atau bakteri yang bisa menyerang masyarakat sekitar. Sebelumnya, paus ditemukan oleh warga dengan kondisi mati terdampar di tepi pantai dusun teluk pada 3 Juni pukul 6.30 Wita. Belum diketahui pasti penyebab matinya paus tersebut, namun dari perkiraan dan keterangan warga, paus tersebut mati karena menelan kura-kura yang masih tersangkut di mulutnya. Kepala Bidang Perikanan